Ateisme dan moral, dan ateisme dan negara. Nah ini menarik, tadi kita sudah jelaskan, ada dua kategori ateisme ya, yang rasionalistik maupun romantik. Nah berkait dengan negara, jadi ateisme itu adalah sebuah kepercayaan kan. Nah kepercayaan itu bersifat individual. Nah dalam konteks agama, Tuhan pun memberikan kebebasan kepada manusia untuk percaya padanya atau tidak. Jadi Tuhan misalnya dalam konsep, misalnya dalam Islam pun, boleh percaya, boleh tidak. Boleh beriman, boleh tidak kepada Tuhan. Tapi kedua itu nanti memiliki konsekuensi ya, akibat pada kehidupan akhirat. Itu di negara kita, karena kita mengenai Pancasila, dan sila pertamanya adalah ketuhanan yang mahal. Bisa, maka keberadaan ateisme itu tidak mendapat pengakuan oleh negara. Pengakuan bahkan agama pun, tidak semua agama diakui oleh negara. Nah ini berkaitan tentang negara ya, dan agama. Nah ada beberapa negara, itu biasanya percakapan antara agama dan negara, nanti kita ada satu tema tentang sekularisme. Ada sekularisme yang anti-agama, artinya negara anti terhadap negara. Nah, untuk hadir di dalam ruang publik, ada yang netral terhadap agama. Kalau yang netral terhadap agama, bahwa ekspresi-ekspresi keagamaan tidak diperkenankan hadir dalam public sphere, pada ruang publik. Nah ada yang pro-agama. Nah Indonesia menganut sekularisme yang pro-agama ini. Nanti kita akan bahas tentang tema sekularisme. Jadi, kalau di negara kita tentu tidak ada. Nah, kolom agama pun, mungkin di kita saja yang ada kartu penduduknya ya. Saya tidak tahu. Beberapa orang tentu mengacu kepada paspor, tidak ada agama ya. Yang ada nationality. Bangsaan. Tetapi kalau agama, tidak. Nah, agama itu adalah kepercayaan. Dan kepercayaan itu, tadi ada dua, ada kepercayaan kepada Tuhan, itu keisme, dan percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah Indonesia, falsafanya menganut ketuhanan yang mahalis. Ada kepercayaan kolektif, itu sebagai modus bibit. Pandangan penuhuman hidup, sebagai bangsa. Tapi, kebebasan individu-individu, ya itu menjadi otonom kepercayaan individu itu. Yang tidak boleh diintervensi. Itu kepercayaan. Nah yang kedua, tentang ateisme dan moral. Apakah orang yang ateis itu, tokoh-tokoh ateis seperti Friedrich Nietzsche, Marx, Yang kontemporer seperti Richard Dawkins, Sam Harris, otomatis adalah mereka yang tidak bermoral. Tidak ada hubungannya. Ateisme, bukan berarti orang ateisme itu tidak bermoral, ateisme bermoral. Tidak. Moral adalah sesuatu yang koridor yang berbeda dengan sistem kepercayaan. Boleh jadi orang mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, beragama dan sebagainya, Tapi dalam praktek kehidupannya, memiliki nilai moralitas yang rendah. Misalnya yang dijatuhi hukuman mati, kemarin siapa itu? Yang di Bandung itu, ada kan? Ya, itu yang kasus ya. Tokoh agama dan sebagainya bermasalah dan secara moral bisa terjadi. Begitu juga ateis. Jadi dia tidak punya hubungan. Karena untuk baik dan buruk, semua manusia itu, ini menjadi perbedaan di kalangan pemahaman agama. Apakah baik dan buruk itu hanya bersumber dari agama? Atau baik dan buruk, perbuatan baik dan buruk itu, bersumber dari akal manusia. Dalam pandangan keagamaan, ada yang menganut bahwa akal manusia tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Maka dibutuhkanlah agama untuk menjelaskan mana perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ini satu mazhab di dalam agama. Dalam Islam misalnya mahzab sunni. Menganggap bahwa Tuhan lah. Bagian lagi, misalnya yang mazhab yang lain menganggap bahwa akal manusia itu bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kalangan ateis dengan akalnya tahu mana perbuatan-perbuatan yang baik dan mana perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena perbuatan baik dan buruk itu bisa ditentukan tanpa menggunakan agama, tapi berdasarkan akal manusia. Bahwa menindas itu ya, menindas orang itu, mengambil hak orang adalah perbuatan baik, menistahkan orang, perbuatan yang baik dan sebagainya. Akal manusia bisa menentukan. Jadi tidak ada relevansi antara moralitas yang buruk dengan ateisme dan... Nah, ateisme tentu tidak mempercapkan juga persoalan moralitas. Moralitas yang mereka ini bangun berdasarkan akal, tidak bersumber dari agama. Justru kekuatan agama menjadi dua. Pertama ada akal yang bisa membedakan baik yang buruk dan ada konfirmasi agama untuk membedakan yang baik dan buruk. Itu, saya kira. Silahkan. Kembali. Ada lagi? Ya, silahkan.